Headline News harian rakyat sosial hari ini edisi 8 November 2023 Berita utama Anwar Tumbal Demi Gibran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik kategori berat Keputusan ini buntut Anwar Usman mengabulkan gugatan terkait batas usia Capres-Cawapres yang akhirnya meloloskan Putra Cokowi Dodo Gibran Rakabumin Raka untuk mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024 Berita selanjutnya Kejati Sulsel dinilai tebang pilih Kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan dinilai tebang pilih dalam pengusutan kasus korupsi tambang pasir laut Takalar Pasalnya beberapa orang yang dinilai patut bertanggung jawab tidak disentuh atau diperiksa oleh penyidik pidana khusus padahal ikut berperan dalam proses korupsi yang terjadi Berita terakhir APBD 2024 fokus program petani dan nelayan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan telah menetapkan anggaran pendapatan belanja daerah 2024 Anggaran yang ditetapkan memfokuskan untuk sektor real yang menjadi kebutuhan masyarakat Sulawesi Selatan mulai dari sektor pertanian, peternakan, hingga kelautan dan perikanan Demikian headline news hari ini untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulawesi atau mengunjungi website harianrakyatsosial.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas